Jumat pagi, Polda Metro Jaya menggelar apel pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Tim gabungan Polri, TNI, dan jajaran lainnya akan bersiaga, amankan suasana Natal, dan momen pergantian Tahun Baru di Ibu Kota. Lebih dari 11.000 personil TNI Polri dikerahkan selama masa operasi lilin. Pengamanan ditingkatkan di wilayah-wilayah lawan, dan petugas akan berpatroli mulai dari pengawasan pemukiman hingga fasilitas umum. Untuk wilayah Depok, Jawa Barat, 1.400 personil gabungan TNI Polri akan disebar ke semua wilayah di Depok selama masa liburan Natal dan Tahun Baru. Apel siaga digelar Jumat pagi di lapangan Balai Kota Depok. Pengamanan Natal dan Tahun Baru juga diperkuat ratusan personil gabungan dari Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan. Pengamanan akan diperketat untuk beberapa wilayah yang dianggap rawan. Pengamanan juga ditingkatkan di jalur mudik Natal di Provinsi Jawa Tengah. Pengamanan difokuskan di sejumlah pintu keluar tol, mulai dari wilayah Pejagan hingga Seragen. Total ada 16.000 personil TNI dan Polri dikerahkan selama masa operasi lilin. Petugas juga menyusun skenario lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di tol Pejagan. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1.